Berapa make a bid membuat aturan yang Karena make a bid sendiri ini memang punya 3 korektiviti Artinya ranah sport time and industry sebenarnya sudah semakin keangkat sekarang Tapi yang akan membeda kita adalah Dari 4 korektiviti tersebut Yang pertama itu mengenai sport hub Sport hub itu yang sporting revenue Untuk dengan customer experience yang pastinya memorable Terus juga connecting sport Yang layanan yang menghubungkan individu, komunitas, organisasi untuk saling terhubung Dan kemudian kita juga mengemas dengan sport solution activity Platform digital yang one stop sport service digital platform Peserta sejauh ini ada 240 Dijelar dari kapa? Dijelar hari ini satu hari Hari ini Kebetulan di tempat Feneron ini Jarowi memang mengganti make a bid Dan mempercayakan Feneron ini kepada make a bid Jadi kita kolaborasi dengan make a bid Make a bid untuk dalam hal kontrik sekarang ini adalah make a bid goal Dan bahkan nanti kedepannya pun kita akan membuat make a bid Tennis dan sport hub lainnya Seperti itu Untuk sport hub lainnya? Ya dengan mengusung sport hub lainnya Ya dengan mengusung sport hub lainnya Seperti itu Jelas Hadiahnya sudah otomatis yang memang bisa menggait para peserta Karena para peserta juga sebagai bintang sejatinya ya Untuk bisa meng-hire Khususnya Dengan jumlah nominal duang, mobil Dan bahkan Kita akan branding Juga dalam hal kaitannya dengan Tempat yang memang eksistensinya sangat tinggi Oke Oke Sebenernya kalau kaitannya dengan Jarowi sendiri Ya Ini sistem partner Jarowi ini adalah sebandai dari Club Jarowi clubnya Dan disini make a bid adalah sebagai partner Jadi Make a bid pun disini Make a bid not a vendor Untuk semua kalangan Ini karena memang kita pengen industri coffee Indonesia ini makin maju Jadi dengan beradaan sinergi antara driving range yang sekarang mulai banyak bertumbuh Dengan lapangan Dengan jumlah pemain itu harus seimbang Dan mungkin akan naik lagi ya Ini pasti yakin akan naik lagi seperti dulu sebelum mengalami masa-masa suram Sekarang saya rasa ini makin optimis Jadi kita memang pengen permain tersebut seperti ini kan udah jarang Apalagi sistemnya pakai stroke play dengan sistem 36 Jadi ini lah yang membuat newbie-newbie golfer yang dari pandemi kemarin pun mulai bisa bermain fair Mulai memikirkan bagaimana mendapatkan handicap dan lain sebagainya Kalau pesan tersebut apa yang akan membuatnya Bagus eventnya Ini seri seperti ini harus harus ada Apalagi yang beda Karena ini pakai menggunakan sistem handicap Jarang turnamen menggunakan sistem handicap Kebanyakan main sistem di ganang Ya tiap panitia atau penyelenggara pasti punya maksud masing-masing Tapi sudah lama sekali tidak ada sistem patiah on handicap Harapannya seperti tadi yang saya bilang Mudah-mudahan pemain golfer yang baru-baru ini Mulai konsen dengan fair play Konsen dengan bagaimana mendapatkan kartu handicap Bagaimana untuk memaintain handicapnya semakin lebih baik Dan tidak ada kecurangan disitu Itu yang paling penting Terima kasih Terima kasih